Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Adgar Channel Ahmad Gariman Hari ini kita akan membahas tentang penganiayaan Dalam pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah tindak pidana pelukaan Menurut Kamus Al-Mujid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarok Yang berarti sokba ad badani yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah Perbuatan tidak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang Yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja Macam-macam penganiayaan Penganiayaan dibagi menjadi dua macam Yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut Seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya Yang kedua penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya Melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan Tindakan penganiayaan di atas dikenalkan sengkri apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagainya Yang pertama perbuatan menimbulkan rasa sakit dan luka pada badan orang lain Yang kedua tidak dengan langsung patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan Yang ketiga perbuatan diiri dengan niat ingin menyakiti orang lain Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut di atas Maka ada maka dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Dan barang siapa yang melakukan maka wajib terkena sanksi atau hukuman yang sudah ditetapkan Karena pelaku telah melanggar unsur-unsur tindakan penganiayaan Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan Perbuatan makniaya ini tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam Maka sama hanya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 45 dikatakan Wa katabna alaihim fima annan nafsa bin nafsi Wal'ayna bil'ayni Wal'anfa' bil'anfi Wal'udhuna bil'udhuni Wassinna bissini Wal'juruha' kisos Waman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu Waman lam yahkum bima'anjalallah Fahu la'ikahumul dalimun Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat Bahwa nyawa dibalas dengan nyawa Mata dengan mata Hidung dengan hidung Telinga dengan telinga Gigi dengan gigi Dan luka-luka pun ada kisosnya Balasan yang sama Barang siapa melepaskan hak kisosnya Maka ia menjadi penebus dosa baginya Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Maka mereka itulah orang-orang yang zolim Quran Surat Al-Midah Surat kelima ayat 45 Demikian materi hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!